ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan membuat tutorial tentang trouble ya ini salah satu trouble gini salah satu trouble pas tk paut atau setingkatnya ketika pertama kali mau install begitu ya seperti ini ini adalah laporan yang masuk ke saya itu ada beberapa satuan pendidikan yang di 2024 ini baru memulai menggunakan arkas tapi munculnya seperti ini ya jadi pas baru install itu munculnya seperti ini konversi permintaan konversi data seperti itu padahal harusnya itu seperti di video saya sebelumnya di sini tuh harusnya ada permintaan npsn sama kode aktifasi begitu ya kalau permintaannya konversi data ini Hai berarti ada yang salah ya salahnya kena salahnya apa ini salahnya ini karena sudi laptopnya ada database arkas tiga yang pernah di install begitu ya jadi kira-kira seperti ini caranya ya hapus database arkas tiganya begini ya kita contohkan seperti ini ini up up arkas sempat arkas sempat saya yang Hai bisa dikatakan gagal kalau dilihat dari sudut padang tk gitu Hai nanti munculnya seperti ini Hai nah kan munculnya seperti ini ya ini kalau untuk satuan SD SMP ini memang benar ya muncul ketika pertama ini style munculnya seperti ini tapi kalau tekka bau dan semacamnya munculnya seperti ini ini ada yang tidak beres ya caranya kita ini terus tutup dulu ini Hai tutup terus kita masuk ke database arkas kita caranya bisa lewat sini atau lewat in tombol Windows plus R juga bisa terus ketikan ini persen app data persen terus klik enter Oh ya perhatikan disini ada folder artek ya kalau muncul seperti tadi pasti disininya ada folder artek tulisannya seperti ini artek nah folder ini ini diklik terus dihapus nah kan sudah hilang hapus terus kita close kita coba buka lagi arkas kita Hai nanti munculnya akan jadi seperti ini ya kan jadi muncul permintaan NPSN sama kode aktifasi ini berarti sudah sudah siap untuk mendaftar atau registrasi arkas 4 bagi lembaga yang di tahun 2024 ini baru memulai menggunakan arkas begitu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh